Kita akan update kembali, update terkait dengan operasi tim DVI, di mana sampai kemarin telah kita sampaikan bahwa tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 8 jenazah, dan hari ini kembali tim DVI berhasil mengidentifikasi 4 jenazah. Sehingga total sampai hari ini ada 12 jenazah yang telah teridentifikasi. Dari 15 jenazah yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Bayanggara 31. Dari 15 jenazah plus 1 bodipan atau otomatonya. Perlu kami sampaikan bahwa dari 15 jenazah yang telah diterima dengan rincian 9 laki-laki dan 6 perempuan, di mana 9 jenazah laki-laki ini terdiri dari 7 jenazah dewasa laki-laki dan 2 jenazah anak laki-laki. Namun, nanti secara detail akan disampaikan oleh tim dokter, oleh kerukit ya, bahwa 7 jenazah dewasa yang ada ini, laporan kehilangan yang diterima oleh posko hanya 6. Artinya masih ada laporan, kita butuh laporan dari warga masyarakat yang kehilangan keluarga. Kami ulangi, dari 6 laporan kehilangan jenazah laki-laki, ternyata jenazahnya ada 7. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan, bagi masyarakat yang merasa kehilangan untuk melaporkan ke posko AM, tim DVI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!